Kirsa banyaknya genangan yang terdapat di ruas jalan Transkalimantan pasca diguyur hujan dikeluhkan pengendara. Genangan dinilai membahayakan pengendara yang melintas selain mengganggu perjalanan juga dapat menimbulkan kecelakaan. Ruas jalan Transkalimantan yang menghubungkan kota Banjarmasin dengan kota Pelaihari Tanah Laut ini. Beberapa titik kondisinya selalu tergenang setelah diguyur hujan. Genangan terparah terdapat di Kecamatan Bati-Bati dekat kantor Koramil Bati-Bati dan di kawasan desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang yang diduga akibat drainasenya tidak berfungsi. Bahkan genangan ini mampu bertahan hingga satu pekan. Menurut warga selain mengakibatkan jalan licin, genangan ini juga beberapa kali sudah memakan korban. Lantaran pengendara berusaha menghindari genangan tanpa memperhitungkan pengendara lain di depan atau di belakangnya. Guna menjaga keselamatan pengendara, warga sekitar genangan terpaksa memasang tanda agar pengendara tidak melintas di genangan dengan kecepatan tinggi. Selain banyaknya terdapat genangan ruas jalan Transkalimantan yang melintasi Kecamatan Batu Ampar dan Jorong, juga terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan. Bahkan ada jalan yang sengaja ditanami warga dengan pisang. Dari Tanah Laut, Zilkivi Yunus, Ainius melaporkan.